Halo sahabat edukasiku, materi pembahasan kita kali ini mengenai menyederhanakan bentuk aljabat Mari kita langsung lihat contoh soalnya 5 disini ada tanda kurung 4X x 3Y Tanda kurung itu artinya kali 5 x 4X dikurangi 3Y Ditambah 3 x 5X ditambah 2Y Yang pertama kali kita lakukan dalam menyederhanakan bentuk seperti ini Kita perhatikan, kita ingat-ingat dulu operasi hitung campuran dulu Yang diingat-ingat adalah K, bak, tak, kur Kali dulu, kemudian bagi, kemudian tambah, kemudian kurang Pada soal ini ada kali dan tambah Maka yang kita hitung dulu adalah kalinya Atau yang ada tanda kurungnya 5 kita kalikan dengan 4X Kemudian 5 juga dikalikan dengan negatif 3Y Kita selesaikan dulu 5 dikali 4X Langsung saja kita tuliskan kali Langsung kita tuliskan hasilnya 5 dikali 4X yaitu 20X Terus 5 dikali negatif 3 Bukan 5 dikurangi 3 ya 5 dikalikan negatif 3 Maka hasilnya adalah negatif 15Y Yang disini sudah selesai Yang disini sudah selesai Kemudian pindah ke sebelah sini Ada 3 dikali 5X Dituliskan disini Ditambah 15X Lalu 3 dikali dengan 2Y Maka hasilnya adalah 6Y Nah selesai jawabannya seperti ini Maka kita perlu mengetahui Yang variable sama kita sendirikan Yang X dengan X Yang Y dengan Y Agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan Kita tulis dulu 20X Yang ada X jadikan 1 Ini ada 15X Ditambah 15X Kemudian disini ada negatif 15Y Ditambah 6Y Setelah begini X sudah dengan X Y sudah dengan Y Maka baru bisa kita jumlahkan Atau kita kurangkan Disini kita hitung 20X ditambah 15X 20 ditambah 15 Hasilnya 35X Kemudian disini ada negatif 15 Ditambah 6 Hutangnya 15 Baru dibayar 6 Maka masih berapa hutangnya? 15 dikurangi 6 Berarti hutangnya masih 9Y Bukan dikurangi Kalau jawabnya dikurangi 15 ditambah 6 21 Maka hasilnya tidak benar Karena negatifnya itu ikut di angka 15 Jadi hasilnya adalah 35X negatif atau dikurangi 9Y Untuk mengingatnya Untuk mengingatnya Dalam menyederhanakan bentuk seperti ini Dikalikan dulu semua yang ada di dalam tanda kurung Semua setelah dikalikan Lalu Dicari yang variabelnya sama Yang variabelnya sama Dijumlahkan dengan yang sama Yang X dengan X Yang Y dengan Y Setelah semuanya sama Baru dijumlahkan Dan ketemu hasil akhirnya Hasil yang paling sederhana Yaitu 35X dikurangi 9Y Demikian jawabannya Semoga bermanfaat Selamat menikmati